Intro Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDIP Anwar Sani kedapatan membawa kabur jam tangan milik pegawai toko elektronik. Tindakan itu terrekam CCTV toko dan tersebar di media sosial. Jam tangan merek Samsung Galaxy Watch 540mm itu ditaksir seharga 3,5 juta rupiah. Anwar Sani sebenarnya sudah dilaporkan pemilik jam tangan tersebut ke polisi. Kejadian pencurian itu terjadi pada Kamis 30 Maret, sedangkan korban melapor pada Sabtu 1 April. Setelah polisi lakukan penyelidikan dan memeriksa saksi, Anwar Sani pun dipanggil. Anwar Sani pun sudah mengembalikan jam tangan tersebut. Keduanya juga bersepakat untuk damai dan laporan dicabut. Dari hasil pemeriksaan, Anwar Sani tarikan mengaku hilaf karena tidak sengaja. Jam tangan korban terbawa hingga meminta maaf kepada korban. Anwar berlangsung mengambil jam tangan itu karena dia mengira jam itu miliknya. Pasal yang dia punya jam yang serupa. Anwar lalu berharap agar peristiwa ini tidak dibesar-besarkan. Karena terjadi secara spontan dan dia luar kontrol kesadarannya. Proses perdamaian pun sudah dilakukan dengan korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!